Intro Kejaksaan Negeri Sorong bersama instansi terkait memusnahkan barang bukti dari 45 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan ini diantaranya 16 perkara dari narkotika, 12 perkara dari tindak pidana makar dan tindak pidana penganiayaan, perjudian serta pencurian. Pemusnahan sejumlah barang bukti dari Juni 2020 hingga Maret 2021 ini dilakukan dengan cara dibakar, dilarutkan ke dalam air serta dihancurkan. Ada narkotika jenis sabu, ada ganja, ada tindak pidana makar, pangan, kemudian ada juga tindak pidana lainnya seperti pencurian, penganiayaan. Ada 45 perkara, telah tadi mungkin Bapak Ibu Rekan Wartawan telah menyaksikan kami pemusnahan dengan cara dibakar, dilarutkan di dalam air, serta ada juga yang dipotong dengan mesin. Kepala Kejaksaan Negeri Sorong menyampaikan kegiatan pemusnahan ini akan dilakukan secara rutin, sehingga tidak memberikan kesempatan bagi siapapun untuk melakukan tindakan di luar dari aturan yang ada. Kejaksaan Negeri Sorong tidak main-main dalam penindakan hukum, termasuk bagi pegawainya, di mana jika ditemukan melakukan tindakan yang tidak sesuai, maka akan diproses sesuai hukum, termasuk penyalahgunaan narkotika dan tindakan lainnya yang melanggar hukum. Dari internal saya dulu, ketika ada staff atau pegawainya saya yang memakai barang, terlarang. Saya tidak segar-segar untuk mengunculkan, dilakukan pemeriksaan dan proses syukur yang bersantutan. Itu dulu, kalau kita di dalam sudah satu bahasa komitmen untuk segala barang itu tidak boleh dipermainkan, maka saya yakin semua akan berjalan baik. Terima kasih telah menonton!